Kata siapa jadi guru pedalaman itu selalu susah? Di daerah tertentu, justru mereka bisa merasakan makan makanan yang mahal jika dijual di kota. Mulai dari kepiting, lobster, beraneka ragam ikan hingga makan buah durian. Buah yang enak ini dapat dengan mudah ditemui pedalaman jika sedang musim. Seperti yang ada di daerah si guluk-guluk mentawai. Setelah kita buka-buka, jadi inilah hasilnya. Ini masih kami buka satu. Nah sekarang kita coba dulu ya kak ya. Oke, yuk kita coba eksekusi. Manis ya, manis. Masa dulu enak. Istimewanya di pedalaman ini, kalau buah-buahan jatuh ya itu punya bersama. Mau buah-buahan, sayur-sayuran, maupun ikan. Gitu ya, dan kari-kari. Nah, jadi enak kan jadi guruk pedalaman. Nah. Apalagi yang mencinta durian. Aduh, makanya cor. Sekarang dua bulan terakhir ini lagi musim durian banget tuh. Selain itu nanti ada musim. Rangkutan, manis, dan yang lainnya. Kebahagiaan yang sederhana inilah yang membuat guru-guru semakin menikmati hidup di pedalaman. Tak heran, mereka yang sudah lama menjadi guru justru lebih merasa nyaman tinggal di pedalaman dibandingkan tinggal lama di kota. Mereka merasa pedalaman adalah rumah untuk mereka yang terpanggil menjadi guru pedalaman. Mulai dari mengajar anak-anak hingga mengikuti kegiatan sehari-hari masyarakat. Membuat kehadiran mereka begitu melekat di hati anak-anak dan masyarakat. Mari berkontribusi bagi negeri bersama Tangan Pengharapan melalui program sponsorship Guru Pedalaman. Bersama kita menabur cinta untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!